Halo selamat pagi, shalom bagi kita semua, senang sekali berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara sekalian di hari minggu hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, khususnya mempersiapkan diri untuk beribadah di rumah Tuhan, Mari kita mendengar firman Tuhan berdasarkan Renungan Harian Toraya Rehat edisi Minggu 24 April 2022 Namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih, Engkau membangunkan kami dari perisatan kami sepanjang malam ini Tuhan Di pagi hari minggu karunia Tuhan ini, kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan Berkati kami semua Tuhan yang belajar firman-Mu Empuni semua seluasa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pembacaan kita hari ini dari Wahyu Pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-20 Wahyu Pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-20 Penglihatan Yohanes di Patmos Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangka kalah Katanya Apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam semua kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini Ke Ephesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laudikia Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepada aku Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepada aku tujuh kaki dian dari emas Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia Berpakaian juba yang panjangnya sampai di kaki Dan dadanya berlitkan ikat pinggang dari emas Kepala dan rambutnya putih sebagaikan bunuh yang putih metah Dan matanya bagaikan nyala api Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membarah dalam perapian Suaranya bagaikan desau air bah Dan di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata luah Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik Ketika aku melihat dia Tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata Jangan takut Aku adalah yang awal dan yang akhir Dan yang hidup Aku telah mati Namun lihatlah Aku hidup sampai selama-lamanya Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat Baik yang terjadi sekarang Maupun yang akan terjadi sesudah ini Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat Berat tangan kananku Dan ketujuh kaki diam emas itu Ketujuh bintang itu ialah malaikat Ketujuh jemaat Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat Dan ketujuh kaki diam itu ialah ketujuh jemaat Demikian firman Tuhan Amin Bapak ibu saudara-saudara Judul perlindungan kita di hari minggu hari ini Adalah mengenal Yesus Mengenal Yesus Untuk mengenal seseorang Butuh proses yang panjang Setidaknya melalui kerikatan yang intensif Seringkali kita terjebak dengan pengetahuan yang sebatas rasional saja Dan menyampingkan pengalaman pribadi Akibatnya kita hanya akan sekandar tahu tentang seseorang Tetapi kita sama sekali tidak mengenalnya Yohanes sebagai seorang murid Yesus yang mendekat Telah melihat langsung berbagai pengajaran serta mujizatnya Yohanes sangat dekat dengan gurunya Bahkan ia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasih Yesus Tetapi ada yang berbeda saat Yohanes melihat Yesus Dalam penglihatan di pulau Patmos Saat itu ia diasingkan oleh kekaisaran Roma Kepulau terpencil Karena imannya kepada Yesus Yohanes melihat Yesus yang telah bangkit Dan naik ke sorga dalam kemuliaannya Sungguh berbeda dengan yang dikenalnya sebelumnya Maka ia tersungkur depan kakinya Sangat ketakutan Tapi Yesus meletakkan tangannya di atasnya Memintanya jangan takut Yesus mengingatkan bahwa dia adalah sahabatnya Yang telah mati Namun kini dia hidup dan berkuasa untuk selamanya Bapak ibu saudara-saudara Yesus tetap sama Dia adalah pribadi yang mengasihi kita Karena itu Ketika kita mengenalnya sebagai juru selamat dan sahabat kita Dan menempatkannya sebagai Tuhan Hakim dan Raja yang mulia Maka kita terus akan belajar menghormati Menaati Dan melakukan kendaknya dalam kehidupan kita Dengan mengenalnya secara baik Maka pengenalan itu akan dinyatakan Dengan berbagai cara hidup yang berkenan kepadanya Bapak ibu saudara-saudara Kenallah Yesus dalam perkara yang benar Kenallah Yesus dalam perkara yang benar Amin Firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Engkau sudah memperlengarkan firmanmu kepada kami Banyak orang yang rindu untuk mendengar firmanmu Tuhan Tapi tidak punya kesempatan yang sama seperti kami Bisa mendengar firmanmu Hari ini Bapak dalam surga Firmanmu hari ini mengajar kami Untuk lebih dekat mengenalmu Supaya kami Boleh lebih mengerti firmanmu Dan boleh menjalankan kehendakmu Dalam hidup kami Ampuni hambamu Tuhan Jika dalam penyampaian firman Dalam renungan hari ini Tidak seturut dengan kehendak Tuhan Bapak dalam surga Kami mendoakan Hidup kami Hari ini dan seterusnya Berkati kami Dalam kami melaksanakan kegiatan-kegiatan kami Tuhan Kami Khususnya akan mempersiapkan diri kami Untuk beribadah di rumah Tuhan Berkati persiapan kami Berkati pelayanan Di gereja Pelayanan Apapun yang Dilaksanakan di hari minggu ini Ibadah-ibadah sekolah minggu Engkau berkati Tuhan Berkati pelayan-pelayanmu Berkati guru-guru sekolah minggu Boleh menjalankan tugas Seturut dengan kehendak Tuhan Jemaatmu juga Yang akan beribadah di rumah Tuhan Engkau persiapkan Mereka masing-masing Bapak dalam surga Kami mendoakan Orang tua kami Sudara-sudara kami Yang mungkin dalam kelemahan tubuh Engkau boleh Menyembuhkan Seturut dengan waktu Tuhan Pemerintah kami Dari pusat sampai Ke daerah Tuhan Kau berkati Boleh mengambil Keputusan-keputusan Yang bijaksana Yang berguna Bagi masyarakat Pembangunan surga Inilah doa kami Ampuni Semua seluruh Semua kami Dan berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!